Ini dianggap bisa membantu daripada terapi pencegahan. Dan ini luar biasa, harganya sangat kurang. Tapi ini kembali dikatakan ini terapi, bukan obat COVID. Pernyataan Erick Thohir terkait Ivermectin sebagai obat terapi corona membuat geger. Pasalnya selama ini Ivermectin dikenal sebagai obat cacing. Erick bahkan telah menunjuk salah satu perusahaan BUMN PT Indofarma untuk memproduksi Ivermectin secara massal. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, mencapai 4 juta dosis. Pernyataan Menteri BUMN ini tentu menuai beragam respon pro dan kontra dari masyarakat. Menanggapi pro kontra terkait Ivermectin, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM angkat bicara. BPOM menegaskan, izin edar Ivermectin di Indonesia adalah sebagai obat cacing. Pelayanan publik internasional ya, World Health Service Day. Namun demikian, belum bisa dikategorikan sebagai obat COVID-19 tentunya ya. Kalau kita mengatakan suatu produk adalah obat COVID-19, harus melalui uji klinik dulu. BPOM juga mengingatkan, agar warga tidak sembarangan meminum obat ini, karena termasuk obat keras sehingga harus dengan resep dan pengawasan dokter. Lalu, apa sebenarnya kandungan dalam Ivermectin ini? Kepala Fakultas Farmasi Universitas Indonesia menegaskan bahwa Ivermectin merupakan obat cacing dengan dosis tunggal dan tidak boleh dikonsumsi setiap hari. Efektivitas Ivermectin pada manusia pun belum pernah diuji coba di tanah air. Kita tidak mengatakan, bisa tidak membunuh virus? Ya, untuk di level laboratorium bisa. Tapi kalau di level manusia, dosis segitu bisa ditahan tidak oleh tubuh manusia? Jangan-jangan manusianya mati duluan, virusnya belum mati, manusianya mati. Itu yang tidak boleh. Ada obat itu kan harus dilihat, ada level efek samping yang kita bisa terima, tapi ada yang tidak bisa. Ada gangguan fungsi jantung, gangguan liver, gangguan pinjal. Nah, itu tidak bisa diterima obat itu. Yang perlu diperhatikan, jika mengkonsumsi Ivermectin secara terus menerus akan menimbulkan efek samping, mulai dari pusing, mual, muntah, dan diare. Dibanding harus memproduksi obat yang dipertanyakan keampuhannya memerangi corona, pemerintah sebaiknya melakukan uji klinis untuk mengetahui hasiat sesungguhnya. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV